Puluhan warga di Kediri beruncuk rasa menolak pelaksanaan tes cepat COVID-19 yang akan dilakukan tim gugus tugas. Warga menilai kondisi mereka masih sehat dan tidak perlu menjalani tes cepat. Puluhan warga desa Kedak, kejamatan Semen Kediri beruncuk rasa sambil membawa poster berisi penolakan pelaksanaan tes cepat COVID-19. Tim gugus tugas Kabupaten Kediri beruncana melakukan tes cepat COVID-19 kepada 77 warga guna melacak persebaran COVID-19 di desa Kedak. Tes cepat dilakukan melihat jumlah kasus COVID-19 di desa Kedak cukup tinggi, yakni 27 kasus. Selain menolak pelaksanaan tes cepat, warga meminta pembukaan portal desa agar dapat beraktivitas normal kembali. Setelah dilakukan mediasi antara pihak kepolisian dan warga, pelaksanaan tes cepat tetap dilakukan tetapi khusus untuk warga yang mengalami gejala sakit. Binas Kesehatan, tim penelian daripada General Amil, tim penelian daripada Pak Kapolsek bersama warga, nanti mereka yang memberikan masukan juga kepada kita. Tapi untuk sekarang tidak semuanya, karena semua ini kan mereka sudah melaksana kegiatan isolasi selama 2 minggu dan mereka masih dalam keadaan sehat. Kita tentunya akan memberikan perawatan pada yang besar.